Kalo menurut aku sih, sebenernya positif negatif itu kan juga adalah satu keadaan yang tentunya bisa dibilang relatif ya. Buat aku ngerasanya positif, belum tentu buat orang lain itu positif. Kayak gue ngapain sejauh-jauh ngeliatnya, ternyata everything that I need is right in front of my eyes. Exactly. Terus setiap kata-kata yang keluar dari kak Ucit, aku cuma kayak PR, gue mau ikutan. Intro Eits, sebelum kita menyaksikan bincang kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube channel Real Food Indonesia. Aku tunggu ya, disini, di chat, di klik, ayo! Hi Real Food Fam! Welcome back ke bincang kebaikan bersama Real Food. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol sama 12 Agents of Kindness-nya Real Food. Dan, kalo kemarin-kemarin kita sudah ada Riano Gilvey, dan yang kali ini juga tidak kalah inspiring. Karena, semenjak publik, bukan publik sih, orang ini, bukan sosok ini mengirimkan aku buku tentang bicara tubuh. Aku jadi lebih menghargai tubuh aku sendiri. Apakah kita akan membahas tentang tubuh, atau lebih tentang bagaimana caranya kita accept diri kita terhadap kekurangan yang ya apalah-apalah gitu. Siapa lagi? Kalo, bukan. Ucita Poha! 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 Kak Wucit gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah sehat. Terus lebih bersemangat aja sih akhir-akhir ini. Nice! Iya, karena akhirnya udah menemukan pace di kehidupan yang sekarang kan. Sekarang kan udah semua-semua udah baru, udah beda. Udah mulai nemu pace-nya jadi kayak ada semangat lah dalam diri. Tapi emang sebelumnya nggak ada semangat ya sama sekali? Ya sempat dong ada momen-momen dimana pada saat kehidupan kita berubah nggak kayak sebelumnya. Itu kayak ada demotivasi, ada rasa kayak bingung mau ngapain. Terus udah gitu banyak lah banyak hal kayaknya yang terjadi ya di tahun lalu gitu ya. Kayak ini gimana sih mau bawa dirinya gitu ya bingungnya. Tapi sekarang mungkin udah karena lebih ngikutin pace kayak gimana jadi udah lebih bisa... Apa tadi ya? Tadi aku ngomong apa ya? Punya semangat baru lah. Betul sekali. Nice. Tapi kalau untuk pekerjaan Kak Ucit gimana? Masihkah siaran radio? Masih siaran radio. Akhirnya udah nggak siaran dari rumah lagi. Karena dalam setahun kemarin aku siarannya dari rumah terus loh. Pakai itu ya? Bayangin nggak? Anchor-anchor itu ya? Iya. Aku siaran pakai... Apa namanya? Ada programnya sih kalau untuk penyiar radio. Oh oke. Karena terpaksa harus siaran di rumah. Belum boleh ke studio dulu. Jadinya ya kita siaran dari rumah masing-masing. Dan itu nggak kurang proper ya. Karena supaya suaranya kedap aku tuh mesti masuk ke dalam selimut. Seriusan. Serius. Supaya nggak ada apa namanya? Suara yang lain-lain ya? Tapi vibe-nya gimana sih kan? Kayak kalau misalnya di siaran radio kan biasanya satu studio bareng. Terus langsung ngomong tek-tok gini gitu. Nah tapi itu terpisah ada kayak gangguan tek-toknya atau? Jujur kurang nyaman. Harus gini ya? Jujur kurang nyaman. Jujur kurang nyaman. Tapi untungnya sekarang berangsur-angsur. Perlahan-lahan udah bisa siaran dari studio lagi. Dengan apa namanya tata cara yang baru lah gitu. Masuk, masuk. Pakai. Tapi ketahan nggak sih suaranya aja? Bisa lah diakalin. Jadi ngomongnya harus lebih kenceng. Harus lebih berenergi. Bersemangat. Wow. Kak Uci tuh siaran radio yang jam pagi siang? Aku siang. Yang siang? Oh, nice. Seru deh. Kak Uci. Sebelum kita memulai berbincang-bincang lagi sama kawan-kawan kita Real Food Fam. Gimana kalau kita mimi dulu? Oh, aku setuju. Ya nggak? Karena kan kalau ngobrol-ngobrol gini kita juga butuh. Kita butuh kayak untuk melancarkan suara ini. Suara ini. Sorry, bukan penyanyi doang yang butuh suaranya bagus. Sepakat Real Food Fam. Tapi kami pun. Kita pun. Iya. Yang mana nih? Kamu sebagai tuan rumah kan yang nyediain aku. Bener. Nyediain aku ini dong. Selamat datang ke rumahku. Happy Lebaran. Walaupun belum. Kamu sendiri tinggal di sini. Iya. Ini yang nyiapin. Kamu sendiri? Aku. Oh keren. Aku tempel-tempel pakai lakban. Keren-keren. Keren-keren. Semuanya. Keren banget. Nice kan? Tapi. Apa? Kaget ya? Kaget ya? Ada sedikit lain. Sorry. Emang suka gitu anaknya. Biar kita kayak black.com. Ya kan? Sebelum kita minum Real Food yang ini Forever Glow. By the way. Aku mau kasih tantangan ke Kau Cir. Oh ada tantangan dulu. Iya dong. Apa tuh tantangannya? Kan Kau Cir ini ya? Wah gue jadi deg-degan nih. Enggak. 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 Enggak ada deg-degan ya. Gua yakin. Ini bulan penuh kebaikan loh Yuki. Ini juga. Ini tuh penuh kebaikan memang. Aku percaya sama lu. Karena tantangan ini tuh bisa memberikan inspirasi untuk Real Food Fam dan juga aku. Bagaimana caranya menjadi radio announcer yang baik? Oke. Oh baik. Jadi apa tantangannya? Jadi kamu harus bikin atlips terhadap Real Food. Keren banget tantangannya. Nice. Nice kan? Nice banget. Pokoknya ini poin-poinnya ya. Yang harus disebutkan ya. Kan ceritanya klien. Oh iya. Ini kliennya. Ini kliennya atlips. Pokoknya ya tiga. Biasanya atlips tuh berapa? Gimana sih kan? Ini nanya sama gue. Dia yang bikin tantangan. Ini nanya sama gue. Gimana deh? 30 second ya? Iya. Ada yang 30, ada yang satu menit. Bebas. 30 deh. Kita anggap 30. 30 ya. Oke. Jadi key poinnya. Real Food ini yang Forever Glow. Terus dengan ada brand ambassador yang baru. Namanya Ayana Moon. Oke Ayana Moon. Ayana Moon. Terus kalau yang Forever Glow ini akan launching di 25 Maret 2021. Oke baik. Nice. Dan kalau yang ini mengandung kolagen dan ekstra kurma pastinya. Dan cocok dikonsumsi untuk bulan puasa. Siapa tadi Ayana Moon ya? Ayana Moon. Ayana Moon. Oke. Ayana Moon. Ayana Moon. Oke. Ayah. Bukan Ayana Moon. Tapi Ayana Moon. Ayana Moon itu ada apa? Oke. Siap kalau begitu. Itu Kak Ucin. 25 apa launchingnya? 25 Maret. Oke. Ini lagi nyusun script ya? Iya. Ini bukan buat April nih. Hah? April Maret. Maret. 25 Maret. Oke. Baik. Oke. Ready? Ready. Oke. Intrigan sih. Intrigan. 2. 1. Silahkan. Suatu malam pada saat lagi ngeliat bulan teringat. Aduh. Full Moon tuh cantik banget ya. Bisa glowing. Mengingatkan aku juga pada Ayana Moon. Yang sekarang ini baru aja jadi ambasador barunya Real Food. Dan Real Food itu sekarang punya varian terbaru yaitu Forever Glow. Dimana selain ada sarang burung walletnya udah pasti mengandung kurma. Pas banget kayaknya ya untuk momen-momen seperti ini. Apalagi tanggal 25 Maret sudah akan di launching. Mendingan langsung coba yuk. Ih! Cakak! Wow! Memang dewi kita ya. Amazing kebetulan. Walaupun agak sedikit patah kasar, patah kasar gitu ya. Santai. Santai. Yang penting. Tapi dapet kan poinnya gitu. Dari kayak ngeliat bulan yang begitu glowing. Teringat dengan Ayana Moon. Sebagian. Ternyata dia adalah brand ambasadornya. Real Food. Bener. Udah gitu apa namanya. Ini juga membuat kita jadi Forever Glow. Forever Glow. Seperti balik lagi seperti bulan tadi. Bulan. Bener. Dan mungkin ada ini ya. Ada Blurie nya juga ya. Ada Blurie romantika di sebelah sambil nyanyi dia. Di wajahmu kulihat bulan. Gua bingung nih anak. Referensinya dari angkatan berapa sih sebenernya. Aku mana aja masuk lagi. Oh wawasannya luas. Bukan masalah umurnya. Bukan. Tapi wawasannya luas. Lebih gak punya genre aja sih. Oh lebih gak punya genre. Gapapa ya. Gapapa ya. Gapapa ya. Gapapa ya. Gapapa ya. Gapapa ya. 12 agent of kindness right here. Magal K,"Boleh minum gak nih? Boleh, boleh. Kan capek tadi. Abis ini kan at-lip. Bareng dong 123 clock nya. Bener. 123 Nice ! Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Kenapa jadi ribu yang tutuh ya. Keresaan kurmanya. Oh, delay. Agak delay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini... merasa... Ini kurmanya... Aku langsung merasa glowing seketika seperti ayah namun. Tapi aku lebih ke Sailor Moon. Lebih ke Sailor Moon. Iya, kalau aku. Oke. Kita sudah minum real food kita, Forever Glow. Untuk memulai perbincangan tentang... Oh, dari tadi itu belum mulai ya? Saya ingin rasanya udah banyak loh. Udah banyak tadi ya? Oh, enggak, enggak. Itu belum seberapa Uci Tapohan. Tapi ngomongin tentang Ramadan. Apa pandangan kak Uci? Gilang apa Nia nih? Ramadan. Nia Ramadan nih. Aku lebih ke Gilang. Oh, iya. Lagi-lagi ya. Kalau misalnya yang itu. Jangan deh kalau Julid sih. Ramadhan masih perhazim. Takut, takut, takut. Oke, kita balik lagi ngomongin bulan Ramadhan. Apa pandangannya kak Uci tentang berbuat baik selama bulan Ramadhan? Oh, berbuat baik selama bulan Ramadhan sebenarnya... Sebenarnya kan yang namanya berbuat baik itu kan harusnya sih sebaiknya kita ingat kapan aja. Betul. Cuma memang benar yang namanya bulan Ramadhan itu biasanya lebih spesial. Kenapa? Karena kita semua tuh sama-sama dapet reminder untuk melakukan kebaikan. Iya enggak sih? Karena kan selama bulan Ramadhan itu kan umat muslim harus menahan halal nafsu, lapar, puasa. Terus udah gitu kita juga punya ritual-ritual yang datangnya hanya ada di bulan Ramadhan. Dan itu tuh bikin apa ya, bikin kita tuh sama-sama punya ingatan yang barengan gitu loh. Jadi kita kayak punya, share ini kali ya, share apa sih kesamaan. Energi kebaikannya tuh lebih berasa karena semuanya lagi di situ tuh pikirannya. Setuju enggak sih? Enggak lagi. Enggak ya? Setuju dong. Masih setuju dong. Biar cepet. Iya, masih setuju dong. Gitu, jadi menurut aku kebaikan di bulan Ramadhan itu biasanya emang jadi lebih seru, jadi lebih meaningful, lebih bermakna dan lebih memorable. Karena kita melakukannya tuh ramean, bareng-bareng gitu. Oh mungkin, makanya ada istilah kayak lebih ramah, lebih seru gitu ya. Iya bener, pantesan. Jamaah. Tuh. Hei, oh jamaah. Nah. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti kan emang kayak kebersamaan itu ya. Yang bikin kayaknya semua orang karena ingin berlomba-lomba, berbuat baik itu. Nah, tapi, Kak Uci setuju enggak sih kayak kalau misalnya berbuat baiknya tuh cuma kayak, oh iya ini karena bulan Ramadhan gue harus berbuat baik gue sedekah sana sini. Terus gue kayak nahan amarah. Apa ya, ya semuanya deh. You name it gitu. Tapi, setelah bulan Ramadhan lo kayak somehow lo lupa aja gitu loh. Lepas aja. Cuma itu sih bener sih. Emang sebaiknya, apa namanya, kita terus mengamalkan. Ya kan? Kita terus melanjutkan apa yang jadi kebiasaan di bulan Ramadhan itu. Kebaikannya tuh dilanjutin sampai seumur hidup kita. Iya bener. Cuman, manusia kan kadang emang suka lupa ya. Betul. Suka banyak hilafnya, banyak enggak engehnya. Nah, kalau menurut aku sih, daripada sama sekali tidak ingat ya, at least adalah momen-momen yang membuat kita latihan. Di dalam satu tahun, ada satu bulan Ramadhan yang pas banget, apa namanya, energinya semuanya lagi pengen berbuat baik, kita juga ikutan jor-joran, enggak apa-apa. Karena menurut aku, walaupun abis itu kita lepas lagi, mudah-mudahan tahun depan kalau masih dapet kesempatan temu Ramadhan lagi, kita gitu lagi, gitu lagi, lama-lama akhirnya ada momen di mana lama-lama jadi kebiasaan. Jadi, ya menurut aku itu kesempatan baik sih. Gitu. Seru banget. Enggak mau ganti nama jadi Mamah Ucita? Bisa, bisa nanti ya. Abis ini ya. Aku tunggu jadi Mamah Ucita Pohan. Ini menarik banget sih kayak, you're very positive about it gitu loh. Even kayak maksudnya yang aku tujukan itu kan lebih kepertengahan yang negatif ya, kalau aku tadi. Iya, iya. Tapi kayak you tetep aja nge-aimingnya, pikirannya dan pandangan Kak Ucit tuh kayak semuanya positive aja gitu loh. Apa sih yang membuat Kak Ucit bisa jadi kayak positive gitu? Kayak maksudnya melihat pandangan Kak Ucit dan cara mengimplementasikan kepositifan Kak Ucit tuh gimana? Kalau menurut aku sih sebenarnya positive-negatif itu kan juga adalah satu keadaan yang, yang sebenarnya bisa dibilang relatif ya. Buat aku ngerasanya positif, belum tentu buat orang lain itu positif. Iya. Tapi kalau balik lagi ke diri masing-masing nih gitu, menurut aku yang selama ini aku rasa positif itu rasanya lebih nyaman. Buat diri aku sendiri nih. Iya. Jadi hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang kalau misalnya ada sesuatu hal kayak tadi itu satu pertanyaan, bisa dijawab negatif, bisa dijawab positif. Tapi kan itu pilihan kita kan mau ngelihat dari sisi yang mana. Nah, kalau aku bahas dari sisi negatif tentang apapun, bisa aja sebenarnya. Tapi abis itu aku dapat apa sih? Aku ternyata dapat rasa nggak nyaman gitu. Kalau aku ngomongin negatifnya, aku malah jadi stress, malah jadi mikirin terlalu panjang, overthinking apa segala macam. Buat badanku sendiri tuh nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya aku pilih, yaudah nih kalau gitu kita bahas positifnya, walaupun tanpa apa ya, tanpa denial bahwa negatifnya ada sih betul. Ada sih. Ada sih betul. Tapi yaudah yuk nggak usah di fokusin ke situ, itu kita fokusinnya ke yang positifnya aja, supaya di badan tuh rasanya juga jadi lebih enak, lebih bisa mengalir, berjalan bersama keadaan apapun yang diberikan. Keadaan apapun yang diberikan ya. Oh, oke. Jadi jangan dipusingin kayak dikasihnya negatif, terus lu pusingin yang negatifnya gitu. Kayak coba yuk, ubah mindset atau kayak coba berdirinya mungkin angle-nya salah kali. Kayak jadi lu ngeliatnya positif. Sini dikit deh gitu. Walaupun sebenarnya juga jangan sampai denial ya, untuk ngeliat sesuatu tuh kayak, enggak udah pasti positifnya aja, nggak mau terima yang negatifnya, jangan kayak gitu juga. Untuk mendapatkan kayak rasa-rasa atau pikiran-pikiran yang positif, mungkin salah satunya dengan berlibur. Itu bisa ya? Bisa. Terus abis itu kayak mungkin traveling kemana. Iya ampun itu sih rasanya. Ini ngebayangin aja udah menggelitik gitu ya. Terus kamu kan sering banget staycation ya. Saya ingat waktu ibu tiba-tiba WhatsApp saya. Tiba-tiba kayak, Hey Yuki, kamu tanggal sini sampai tanggal sini, kosong nggak? Yuk kita ke pulau. Terus gue kayak, wow. Out of nowhere ngajak ke pulau, Tapi mau. Mau lagi kan? Mau lagi tapi anaknya. Tapi sebel sama jadwal ya. Belum jodoh pada saat itu. Tapi itu penyenangkan banget. Dan abis itu aku suka lihat di Instagramnya Kak Wucit, semenjak itu Kak Wucit kayak, traveling kesini, traveling kesana. Staycation disini, staycation disana. Itu selain untuk mendapatkan positif, mind terus atau mungkin physically, itu untuk apa juga sih kayak? Maksudnya untuk nolongin pariwisatanya, Kak? Iya, jadi emang di kehidupan kita yang baru ini, kan kemarin tuh sempet kaget ya, bahwa kita nggak bisa pergi kemana-mana, terus akhirnya dari sektor pariwisata juga jatuh banget. Betul, betul. Yang hubungannya juga sama ekonomi juga. Nah, karena pekerjaan aku emang salah satunya, adalah juga untuk mempromosikan hal-hal tersebut, di sektor pariwisata, akunya juga sempet nggak kemana-mana tuh. Karena kan nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi itu setelah beberapa bulan, dan akhirnya sudah mulai ada undangan, dan udah mulai ada kerjaan lagi, akhirnya aku juga coba untuk, oke deh aku coba beranikan diri, untuk ambil dengan protokol yang tepat, dengan apa namanya kerja sama yang, yang aku ngeliat dulu nih gitu, apakah yang ngundang ini juga udah punya concern yang sama, progress yang tepat juga gitu. dan ya udah karena itu part of kerjaan, ya udah, let's do it gitu. Dan ternyata, bener sih, akhirnya pada saat aku pergi ke tempat-tempat itu, ngeliat ya, kenyataannya bahwa, banyak banget dampak yang terjadi, yang drastis banget, di sektor pariwisata, itu bikin hati juga jadi, gimana ya caranya bisa bantu gitu. Yang paling yang bikin nyes banget, hati yang kauci itu tuh pas kauci ke dalam? Hampir semua, terutama Bali. Karena Bali itu kan emang, sumber pendapatannya kan dari pariwisata. Betul. Aku sempat ada ke Jogja dan ke Bali, aku baru ke dua kota itu aja sih. Apa namanya, kalau Jogja mungkin memang, penduduknya tuh emang rame, dan emang ya kehidupan sehari-hari mereka tuh, ya di kota dan di tempat-tempat wisata juga, mereka banyak turis lokal gitu. Tapi, kalau Bali tuh kan emang kebanyakan dari luar kan, dari luar Bali gitu, dari luar pulau Bali. Jadi, ketika akhirnya ditutup, gak bisa masuk, mereka yang bener-bener sangat amat, banyak banget toko tutup, banyak hotel tutup, banyak gedung-gedung tuh banyak yang udah kayak abandon gitu. Jadi kayak kosong gitu? Bali? Iya, kayak kota mati gitu. Tapi, sedikit demi sedikit sih mudah-mudahan udah mulai, ada kehidupan sedikit-sedikit lah. Karena, banyak juga dari, apa namanya, teman-teman yang aku kenal juga, yang punya privilege untuk, bisa, work from everywhere gitu ya. Mereka memutuskan untuk, ah gue pindah deh ke Bali 2-3 bulan gitu. Jadi, kerja dari sana gitu. Iya, kayak gitu. Itu bisa jadi, bisa jadi, apa namanya, membantu sektor ekonominya di sana juga. Karena semuanya kosong gitu. Gitu. Tapi emang, ngedrok banget sih, semua angka, atau apapun kayak gitu kan. Tapi, berarti, kalau traveling itu salah satu, cara Kak Ucit untuk memanjakan diri sendiri kan? Yes, udah pasti. Karena, akhirnya bonus ya. Gak tau deh bonusnya yang mana, either kerjaannya yang bonus, atau mungkin traveling yang bonus, karena dua-duanya barengan kan. Iya, iya. Tapi, biasanya emang gitu. Ketika aku traveling ke tempat yang membuat aku bisa ketemu lagi sama alam, karena kan kita tinggal di kota besar. Betul. Gedung, 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 gedung. Tembok, 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 tembok. Sorry. Kok adanya pohon beton? Iya, pohon beton. Iya kan. Jadinya, apa namanya, ketika balik lagi ke alam, ketemu pantai, ketemu, apa namanya, hamparan luas gitu ya. Iya bener. Kayak ijo, apa gitu ya. Pandangan mata tuh bisa jauh. Gak ngelihat tembok gitu. Betul. Gak ngelihat gedung, itu tuh juga, ini loh, membuat, apa namanya, penglihatan kita juga jadi lebih relax gitu. Istirahat buat mata. Nah, itu tuh biasanya adalah momen-momen dimana aku jadi bisa kepikiran sesuatu. Oh ya. Mendatangkan inspirasi. Jadi gak ngeblok gitu ya pikirannya. Hmm. Karena biasanya kalau ngelihat alam ya, yang paling jadi, yang paling jadi, apa namanya, yang paling jadi hal yang aku biasanya dapetin adalah, kita nih dengan segala kesibukan, itu punya banyak kewajiban. Tanggung jawab, deadline, tuntutan dan lain-lain. Ketika kita balik ke alam, kita jadi ngelihat bahwa, oh ya manusia tuh sebenarnya cuma bagian dari alam ya. yang udah ada timingnya gitu loh. Ada satu momen, aku lagi ke Labuan Bajo, ngelihat sunset di situ. Pas momen itu, ada satu pulau, namanya Pulau Kalong tuh. Yang kalongnya keluar semua setiap. Pas sunset ya? Jadi pokoknya setiap sunset, sebelum matahari terbenam itu, jutaan kayaknya ya. Jutaan kalong, itu keluar dari pulau itu untuk cari makan. Dan mereka nanti pas udah sebelum matahari terbit, mereka akan balik lagi ke pulau tersebut, rumah mereka. Bayangin nggak, itu nggak ada yang ngatur. As in, kita nggak bisa ngelihat yang ngatur loh. Tapi itu terjadi setiap hari, mereka udah bakal gitu aja, mereka balik lagi, makanan mereka udah ada, disiapin di pulau-pulau sekitarnya. Jadi mereka harus pergi, dan mereka akan pulang lagi. Dan yang ngatur kan yang di atas. Disitulah aku jadi ngerasa bahwa, iya juga ya, kenapa aku selama ini suka ngepusingin hal-hal yang pengen aku kontrol, padahal sebenarnya kontrolnya tuh ada di atas. Dan kita tuh juga cuma bagian dari alam ini, yang udah ada timingnya, udah ada waktunya gitu. Itu disitu adalah salah satu, salah satu momen, momen yang membukakan, membukakan mata aku, bahwa, oh iya ternyata aku tuh juga hanya bagian dari alam. yang, ya udah, ikutin aja flow-nya, yang penting kita, tujuannya baik, niat kita baik, dan berusaha untuk selalu melakukan hal yang baik, kayaknya itu udah cukup deh. sesimpel itu. Akhirnya, sampai titik itu. Akhirnya sesimpel itu. Kayak, ya udah lah, gak usah dipusingin apa-apa, ini udah, udah yakin aja sama yang ngatur gitu ya. Berarti melihat kalong terbang, itu adalah experience yang menggugah. Iya. Tidak terlupakan, meaningful banget. Dan itu salah satu, apa namanya, apa ya, ingatan traveling yang sampai sekarang, kalau aku panggil nih, ingatannya aku recall, itu lagi-lagi bikin aku punya perasaan yang sama gitu. Terharu lagi gitu, walaupun cuma diingat-ingat doang. Menyenangkan sekali. Tapi kalau Ramadhan, ngomong-ngomong Ramadhan, kalau diingat-ingat, juga membuat perasaan yang sama, Kak. Oh iya dong. Pasti ya. Lebih apa ya, kalau sekarang mungkin lebih emosional kali ya, lebih bikin, lebih baper kali ya. Lebih baper, karena dari sebelum-sebelumnya, yang maksudnya sebelum pandemi, sama yang udah pandemi ini, mungkin karena kita lebih, kan beda ya, kayak gak ketemu orang-orang atau apa. Nah kalau misal kebiasaan Kak Ucit, dari yang 2020 ini sama yang 2021, untuk luang Ramadhan, apa bedanya? Sebenernya, kalau 2020 kan masih kaget banget tuh ya, dan kita juga kayak takut kemana-mana, terus deh gitu, sholat berjamaah juga gak bisa dilakukan di masjid, dan lain-lain. Cuman, untungnya keluargaku itu emang dari dulu, kalau traweh tuh seneng traweh di rumah. Iya, iya, papaku tuh sedang traweh di rumah, jadi kita emang trawainya di rumah gitu. Jadi, apa namanya, itu yang terus dilanjutin, sampai sekarang. Dan, apa ya, sekarang lebih ini sih, lebih menikmati, momen-momen, kayak, bisa sahur bareng, itu sebuah, sebuah, Risky yang baru lah ya. Iya, banget. Masih dikasih kesempatan untuk, buka puasa bareng sama keluarga inti, wah. Maksudnya, karena ini di pandemi ini gitu loh, jadi kayak, oh wow, kayak gue ngapain, mesti jauh-jauh ngeliatnya, ternyata, everything that I need, is right in front of my eyes gitu lah ya. Exactly. Itu emang sih. Jadi lebih deep. Lebih, apa ya? Lebih apa ya? Lebih mencoba untuk embracing small things, kayak gitu lah. Selama pandemi ini ya, kayak jadinya ya, Ramadhan yang sekarang tuh kayak gitu lah. Ramadhan yang sekarang. Nice. Nice. Very nice. Tapi kalau ngomongin pandemi, ada kebiasaan yang baru nggak? Apalagi ini ya, pas menyambut Ramadhan ya. Kayak mungkin, BookBurnya jadi, yaudah online aja deh gitu loh. Udah pasti berkurang lah ya. Kalau ketemuan, ketemuan gitu. BookBur gitu. Berkurang banget. Berkurang banget ya. Karena kan, apa namanya, kita juga masih jaga jarak, terus kayak kalau emang nggak perlu-perlu banget, masih belum terlalu banyak kegiatan di luar kan. Kalau kerjaan lain-lain. Jadinya ya masih, kalaupun iya, small group, terus, apa namanya, ya cuma di rumahnya siapa gitu. Kayak gitu aja sih. Yang nggak kayak hangout banget, dimana pindah-pindah. Lagi-lagi akhirnya lebih embracing small things itu tadi gitu. Small things that, people around you jadinya ya. Nice. Tapi kalau misalnya, untuk bulan Ramadan kali ini, untuk Real Food Fam yang lagi menonton, dan juga aku, yang sudah mendengarkan kamu, ada wujangan, wujangan kaku banget ya bahasa gue? Iya. Apa ya? Ada pesan-pesan mungkin, yang dipegang untuk bulan Ramadan kali ini. Untuk diri Kak Ucit sendiri, dan mungkin orang-orang sekitar Kak Ucit. kalau aku akhirnya ngeliat, momen kayak gini ya, Ramadhan rame-rame, kita, apa namanya, punya energi yang sama, untuk melakukan kebaikan. Yes. Dan juga, ritual-ritualnya juga spesial, karena datangnya setahun sekali. Buat aku, jangan lupa untuk menikmati, semua prosesnya, hari demi hari. Dan apa ya, kayaknya, itu sih yang ngebedain sekarang tuh, goal-nya. kalau dulu, Ramadhan dulu, itu aku, sebelum-sebelum ini ya, dari masih kecil gitu ya, selalu, goal-nya tuh kayak, pokoknya pengen puasanya full, misalnya gitu. Iya, benar. Terus kayak, udah nunggu-nunggu, nanti lebaran bakal pakai baju apa ya. Kalau sekarang tuh, goal-nya di Ramadhan tuh, lebih ke, hari ke hari, aku pengen lebih surrender gitu. Hari ke hari, aku pengen lebih, belajar untuk pasrah. Gitu. Lebih ke, kenapa, kenapa belajar untuk pasrah? Karena, kan intinya, sebetulnya, balik lagi ke, apa namanya, ingatan yang tadi ya, bahwa kayak, emang semua tuh udah ada waktunya, semua udah ada, udah ada posisinya masing-masing, gimana kita menjalaninya dengan, dengan rasa yang nyaman, itulah yang jadi poinnya gitu. Jadi, kalau kita bisa, pasrah, berserah, dan ikhlas, kayaknya itu ya deh, yang akan membuat, mau kayak gimana pun bentuk Ramadannya, ya, walaupun berbeda, kita, kita akan tetep bisa, melaluinya dengan, kenyamanan hati, dan, rasa tentram. Nah, rasa tentram itu tuh, yang sekarang akhirnya menjadi goal. Goal untuk, Ucita Pohan, di Ramadhan kali ini. Wow. Kenyamanan hati. Gimana sih caranya ya, kenyamanan hati itu, kayak dari tadi tuh, setiap kata-kata yang keluar dari Kak Ucit, aku cuma kayak, PR, gue, gue mau ikutan. Gue mau ikutan mencari kenyamanan, dan kepasrahan diri. Sambil dia berpikir, ini dia tipu-tipu gak ya? Gitu. Ini Ucita, bener gini apa, fake aja ya? Menurut gue gak fake lagi. Karena kamu udah bikin buku, namanya Bicara Tubuh. Aduh. Itu menurut gue juga. Itu kan kayak, itu, itu tuh menurut aku buku, Bicara Tubuh juga kayak salah satu kepasrahan gitu loh. Kalau menurut aku ya. Kita pasrah, habis itu kita embrace, habis itu kita accept. Iya. Iya kan? Berarti, untuk menjalani Ramadhan kali ini pun juga, kayaknya hampir sama dengan itu ya. Goalnya adalah untuk berserah. Berserah. Tapi kan emang kita harus berserah kepada Yang Maha Quas lah. Itu dia. Bersyukur kepada Allah. Karena buat umat muslim, yang menjadi, apa namanya, satu hal yang membuat aku juga, apa ya, punya, punya ini nih, punya semangat dan punya pola pemikiran yang kayak sekarang ini nih, di titik ini, adalah ketika aku mengetahui bahwa, Al-Islam, translasinya adalah, Surrender. Oh iya kan? Ya, aku baru tahu di umur, 30 something, yang buat aku kayak, lah, dari judulnya aja, Al-Islam artinya surrender. Berarti cuma perlu surrender aja ya. Oh iya bener. Dari kemarin kayak, belum ngerti, baru sekarang nih. Oh gitu ternyata. Mudah-mudahan ya, kita bisa belajar untuk, untuk ke arah sana lah. Bener-bener. Dan itu sangat inspiring, dan mudah-mudahan Real Food Fan juga, sudah menyatat ya. Dan kalau bisa mungkin di save ya video ini ya. Jangan lupa dengarkan kultum, dari Miki Kato. Tidak dong. Halo. Kultumnya dari bintang tangguh saja dong. Kultum sama aku mau jadi apa kalian? Ya, pokoknya ini very exciting, dan topik pembahasannya pun juga sangat menyenangkan gitu. Aku jadi kayak ada wawasan baru. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you so much untuk semangat dan energinya. Terima kasih. Sumpah, I really love your positive vibe, dan kamu bener-bener welcome everyone, kayak around you. Thank you so much for coming. Sama-sama, terima kasih banget. Thank you. Pokoknya sehat selalu ya sayangku. Sama-sama buat semua Real Food Fam, mudah-mudahan juga kita bisa, apa namanya, sehat-sehat terus. Amin. Dan itu tadi ya, bisa mendapatkan ketenteraman hati. Aduh, aduh. Untuk berbuat kebaikan. Mantap, mantap, mantap. Mantap banget ketenteraman hati. Ayo kita bisa dapetinnya di Ramadan kali ini, oke? Dan pastinya kita juga bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi tentang kebaikan lainnya. Hanya di bincang kebaikan selanjutnya, untuk kita ngobrol-ngobrol lagi sama 12 Agents of Kindness lainnya. So, thank you so much for Real Food Fam. Jangan lupa untuk follow Instagramnya realfood, at fitwithrealfood. See you guys! Bye!